Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Semoga setelah berkumpul, kita akan bereksperimen cara penyempat penyempatan metode di luar sana. Mulai dari tanam kumpul dan dipotong-potong. Kita akan bagi berwarna yang mana paling bagus dan yang mana yang paling efektif. Oke, kita akan buktikan penasaran bagaimana hasilnya. My Hoppy! Oke, saya akan kasih tau alat dan bahannya. Ini kita punya air. Kita juga sediakan media tanam. Kita sediakan bibit pencurnya itu sendiri. Kita sediakan pisau, pemotong nanti dan kalenam. Kita sediakan juga kotak suam. Ini opsional, bisa pakai karun dan nil. Di sini kita persiapkan bibit. Pertama, saya sediakan bibitnya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini biasa kalau teman-teman beli di pasar ada yang agak tumbuh gini atau yang dia masih belum tumbuh. Bebas, yang mana yang penting teman-teman pilih bibit yang parietas sunggulan. Nah, ini bibit yang akan saya tanam secara berumpun. Ini dua ini. Nanti saya tanam ini dengan posisi tidur seperti ini dan juga posisi berdiri seperti ini. Kita akan bandingin juga hasilnya. Dan ini yang akan dipotong-potong. Oke, langkah pertama kita ngerjain yang dipotong-potong dulu. Kita potong. Nah, ini ada ruas-ruasnya. Teman-teman ikutin aja. Ini nanti bisa jadi satu bibit. Ini bisa satu bibit. Tinggal dipotong seperti ini. Ini. Ini bisa beberapa. Tinggal teman-teman potong aja. Satu. Oke, kita akan potong berikutnya. Oke, seperti ini. Pergiapkan pota buahnya. Kita lihat juga ada lubang atau enggak untuk sirkulasi airnya. Oke. Selanjutnya, kita taburkan media tanamnya. Tidak usah terlalu banyak karena nanti kita akan uruk atau kita tambahin tanahnya sedikit-sedikit. Dipis aja. Yuk, subscribe yuk. Oke, sudah basah. Yang berumpun kita tanam di bawah yang sini. Ini aja. Ini yang posisi tidur. Dan ini yang posisi berdiri. Ini. Ini kita tanam juga yang penumpun. Ini yang posisi tidur. Dibuat agak berjarak. Ini untuk yang posisi berdiri. Oke, setelah itu. Kita tambahkan tanahnya sedikit. Ini yang berumpun tidur. Ini. Ini yang berumpun berdiri. Ini yang dipotong-potong tidur. Ini yang dipotong-potong berdiri. Kita tutup. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman BTM. Ketemu lagi di channel ini. Terima kasih sudah berkunjung. Kami tidak posen-posen menyapa teman-teman. Di sini kita akan pindah tanam kencurnya yang udah kita semai beberapa hari yang lalu. Pindah tanamnya cukup gampang. Kita hanya butuh media tanam. Pisau. Talenang. Bibitnya mudah kita semai. Karung. Sebelum kita memulai pindah tanam, saya mau mereview dulu hasil penyemayan kita kemarin. Ada 4 metode. Mari lihat di sini. Ini dia, teman-teman. Hasil penyemayan kecur kita. Jika kita amati, pada perlakuan posisi penanaman, terlihat bahwa kedua perlakuan posisi tidur maupun posisi berdiri sama-sama menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Tetapi, untuk posisi yang berdiri, pada penyemayan berumpun, itu terjadi penumpukan pertumbuhan tunas. Sehingga, kami rasa kurang efektif karena ada beberapa tunas yang terhambat pertumbuhannya. Pada perlakuan posisi ini, kami menyarankan untuk teman-teman menerapkan penyemayan kencur dengan posisi tidur. Dikarenakan kencur, cara alaminya akan menumbuhkan umbi dengan posisi tidur yang kita maksud pada percobaan ini. Selanjutnya, untuk perlakuan penyemayan dengan cara dipotong-potong dan cara berumpun, kita lihat keunggulan dari penyemayan dengan cara dipotong-potong, tumbuhnya tunas atau munculnya tunas itu terbilang cepat. Sedangkan keunggulan untuk penyemayan secara berumpun, batangnya cukup besar-besar dan daunnya lebar-lebar. Dari perlakuan ini, kami lebih suka penyemayan secara berumpun. Dikarenakan penyemayan secara berumpun, kita tidak perlu menseleksi kencur yang berpotensi untuk tumbuh tunas. Kita langsung tanam saja, nanti di akhir tinggal kita pisah-pisah beberapa bagian kencurnya yang sudah tumbuh. Sedangkan untuk kencur yang dipotong-potong, kita perlu menseleksi bagian-bagian kencur yang berpotensi untuk tumbuh tunas. Terlihat pada bagian yang dipotong-potong, ada beberapa kencur yang tidak tumbuh. Hal ini kami asumsikan mungkin saja terjadi karena kencur yang dipotong-potong yang tidak tumbuh itu bukan bagian yang dapat memunculkan tunas atau memang mengalami kegagalan pada perlakuan. Di sini kita pisah ambil dulu batasnya. Oke teman-teman, di sini kita dari perlakuan satu yang kita tanam secara berumpun di posisi tidur. Kita mendapatkan sembilan bibit. Mantap ya. Oke. Ini dia sembilan bibit yang udah pisah, makanya tinggal dikendal tanam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!